Karena apa yang bisa menghantarkan kita semua ke dalam cita-cita bersama di masa depan adalah kita-kita sendiri dan suara kita. Oleh karena itu suara kita tidak boleh dibungkam. Tadi Bapak menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana kita bisa mengarah ke depannya. Tapi satu hal, ada beberapa hal. Yang pertama, nomor satu, itu adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi satu sama lain. Tidak mengatasnamakan kelompok tertentu, tidak mengatasnamakan entitas tertentu, tapi mengatasnamakan kebermanfaatan dan mutual interest. Tujuan atau cita-cita bersama. Dan apabila visi itu menjadi satu, visi itu tereskalasi melalui gerakan kita, itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau misalkan saya biasanya berkata kepada teman-teman anak muda, karena seringkali mereka melupakan hal ini adalah soal Fox Populi Fox Day. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena teman-teman saya itu sepertinya belum cukup aware akan hal itu. Dan saya ingin ingatkan sekali lagi disini, kalau suara kita adalah suara yang akan menentukan bagaimana nasib kita sehari-hari itu 5, 10, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Karena momen itu bisa saja ditentukan dalam satu, hanya dalam satu hari itu. Nomor satu itu, kita harus berkolaborasi tanpa mengatasnamakan entitas tertentu, atasnamakan kebermanfaatan. Nomor dua, yang selalu saya dapatkan dari orang tua saya, dari pendidik saya, itu adalah bagaimana bisa menghargai orang lain. Terkait nilai-nilai toleransi, nilai-nilai mengadepankan kepentingan orang lain terlebih dahulu di atas kepentingan tersendiri. Itu yang meningkatkan adanya hasil-hasil yang luar biasa, karena kebaikan pasti akan dibalas oleh kebaikan juga. Dan saya hanya ingin menyampaikan poin ketiga, poin terakhir, karena saya sudah menyatakan nomor satu, dan nomor dua, karena kalau nomor tiga jelas, Ganjar Mahfud. Jadi, untuk Bapak, Ibu, senior-senior di sini, mohon dukungan dan bantuannya, karena tanpa dukungan kita semua, dukungan Bapak, Ibu di sini, kita tidak bisa apa-apa. Karena apa yang bisa menghantarkan kita semua ke dalam cita-cita bersama di masa depan adalah kita-kita sendiri dan suara kita. Oleh karena itu, suara kita tidak boleh dibungkam, suara kita tidak boleh berhenti, dan jangan pernah berhenti untuk bersuara akan kebaikan.